Assalamualaikum semua jadi kali ini aku mau share cara membuat kartun muslimah versi lengkap yaitu yang ada hijabnya terus buat dress juga jadi langsung aja kita buat dan sebelum buat, mendingan nantiin dulu data selulernya biar gak ada iklan dari peace art biar gak mengganggu kita jadi disini kita milih warna latar belakang putih ya aku mau nyontohin yang warna putih nah jadi seperti ini tampilannya, kita geser menu bawah ini sampai ketemu menu gambar nah seperti itu nah sekarang kita ke menu warna dulu disini kita tentuin warna yang mau kita jadiin buat hijabnya terus kita klik yang ini nah disini ada banyak warna tuh ya disini aku mau nyontohin pakai warna yang yang inilah ya ini yang biasa aku pakai terus klik centang ini terus sekarang kita ke sini terus lingkaran isi isi oke nah jadi seperti ini lingkarannya gitu terus sekarang kita ke sini lagi kita pilih yang ini oke nah seperti ini ya kita balik dari atas ke bawah terus kita satuin nah begini nah begini oke udah begini terus kita ke sini terus pilih ini tanda tambah ini tambah lapisan kosong nah ini kita tekan kita tarik ke bawah gitu terus kita ke warna sini ini kita bikin gamisnya disini biasanya aku pakai yang warna ini nah jadinya kayak gini ya ini kita balik lagi nah gitu jadi yang atas di bawah nah gitu ya kira-kira nah gini ini sisanya kita potong kita rapihin caranya kita klik yang ini tanda penghapus terus kita ke sini terus pilih persegi oke nah jadi gini gitu terus kita ratain aja ininya biar gak bentuk kaku kayak gini kan ini kita arahin ke sini lagi bawah ini ya ke arah kuas terus kita ke sini ini ini kita pilih yang lingkaran oke jadinya kan kayak gini ini kita buat lonjong gitu memanjang gini ya nah ini kita taruh disini dibawah jadi di dressnya ini gitu nah setelah ini kita bikin tangannya tangannya sama kayak gini juga dibuat lonjong gitu ini kita satuin kesini yang sebelah juga sama dibuat kayak gitu ya ini aku contohinnya gak perlu rapih-rapih ya yang penting ilmu dasarnya udah ada gitu aku biasanya buat kayak gini sih ya gitulah ya terus sekarang kita bikin wajahnya sama tangannya jadi kita bikin wajahnya dulu kita ke sini terus kita tekan yang ini sentuh bagian yang hijab ini tuh terus sekarang kita kesini nah untuk membuat wajah kan udah pernah aku itu ya aku share di video waktu itu jadi kali ini aku pengen mengulas aja ini kita pilih yang warna kuning terus terus kita sesuaikan disini nah ini kita rendahin aja warnanya jadi biar kuningnya gak kelihatan kayak kuning banget gitu tuh ini atasnya bisa disesuaikan gitu ya gitu gitu terus kita kesini kita pilih yang ini oke nah jadinya kayak gini nah jadinya kayak gitu ya terus sekarang kita bikin tangan tangannya disini kita tambah lapisan baru lagi lapisan kosong lapisan kosongnya kita taruh paling bawah tapi masih di atas kertas yang putih ini gitu nah terus kita pencet yang ini pilih lingkaran oke terus jadinya kan kayak gini ya ini kita buat lonjong kalau kesusahan kita zoom aja terus kalau misal ada yang salah gini misalnya ya kita klik yang ini tanda kembali ini atas nah gitu ini dibuat lonjong aja gitu sebelahnya sama nah gitu ini contoh aja ya jadi kalau salah-salah mau dikembalikan seperti semula ya pencet yang atas ini terus kalau mau ngulangin lagi yang tadi ya dibalikin lagi gitu jadi sebelah-sebelah ini yang atas terus sekarang kita bikin sepatunya gitu kita pencet disini warna kita cari warna yang mau kita buat sepatunya misalnya aku pakai yang warna ini jadi kayak gini tuh ini kita buat lonjong jadi dimiringin gitu ya nah seperti itu udah jadi kita sekarang tinggal bikin wajahnya aja ekspresinya dia masuknya atau mau nangis gitu jadi ini kita klik atas dulu yang centang ini gitu terus sekarang kita ke bagian konteks kita bikin matanya ini juga udah pernah aku bahas sebelumnya cuman kalau ada kalian yang belum lihat video yang itu yaudah aku bahas lagi gitu misalnya warnanya aku milih warna ini karena aku lebih suka warna ini dibanding warna hitam sih gak keliatan mencolok gitu terus pilih fontnya disini fontnya ada banyak terserah mau memilih yang mana yang penting sesuai aja aku biasanya pakai yang ini sih gitu ini kita zoom aja biar gampang gitu ya terus text lagi ini kita pilih ini kita pilih ketik tanda buka kurung terus pencet ini 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 kayak enter gitu ya pencet ini lagi gitu centang nah ini warnanya sama kayak warna mata nah ini kita geser ke atas kita paskan kalau mau disepasi lagi disepasi lagi guys gitu misalnya terus terus kalau mau nambahin ketebalan misalnya ini alisnya terlalu tipis pilih disini coretan terus kita pilih warna yang sama gitu nah gitu misalnya jadi kalau mau dikecilin tinggal pencetan ini ya gitu terus misalnya bikin senyum warnanya disini ada banyak tinggal pilih aja misalnya aku pilih warna ini misalnya jadinya kayak gini gitu dan ini aku mau kasih tutorial kalau kita mau mau ngasih kacamata nah seperti itu ini kalau mau dibuat tebal juga bisa senyumnya jadi modelnya kayak alis juga buat ketebalan gitu ini kalau kita atur aja gitu jadi semakin kesini semakin tebal ya nah gitu guys nah gitu untuk pipinya udah pernah aku bahas ya disini juga spasi spasi misalnya kayak gini terus warnanya warna yang ini ke atas gini misalnya terus kalau kayak gini kan apa namanya jelek ya tuh kayak terlalu minor banget gitu jadi ini kita atur opasitasnya biar gak terlalu minor nah disitu jadi semakin kesini semakin memudar semakin kesini semakin menor gitu guys misalnya 25 gitu nah disini oke kayak gini jadi sementara ini wajahnya udah jadi terus kalau mau ngasih tulisan juga disini tulisan apa aja gitu misalnya disini aku mau ngasih nama opi misalnya gitu ya misalnya oke kita centang dulu nah ini udah jadi terus kalau udah kalau udah mau kayak gini yaudah disimpen misalnya kalau udah cukup kayak gini simpen aja terus kalau mau bikin kacamatanya kesini lagi digambar sebenarnya bisa di text juga sebenarnya bisa tergantung kita maunya dimana jadi kayaknya aku mau ngasih di text aja sih biar lebih mudah disini aku pakai yang lingkaran ini sebenarnya gitu terus pilih font yang kira-kira enak dipakai pas buat kacamata gitu disini pakai warna yang ini juga misalnya ya jadi ini kita kecilin misalnya akan kayak gini ya ini atasnya kita dibikin lonjong gini bisa gitu ini versi yang pakai kacamata jadi cuman kayak gini aja nanti ini yang buat nyambung ini bisa kita opasitasnya kita kurangin juga bisa gitu gitu ya jadi ini yang tengah ini kita bisa buat juga biar nyambung gitu kan antara lensa-lensanya gitu pakai ini terus pakai yang ini archivo black ini warnanya warna sama nah ini kita taruh disi atas sini sini atas jadi ini kita kecilin aja kita pasin sama ininya nah jadikan nyambung gitu ya yaudah biar nyambung gini aja gitu nah jadi gitu guys cara aku buat karton muslimah di peace art oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian yang belum jangan lupa komen juga di bawah dan aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah